Halo teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Albert, saya seorang konsultan keuangan dan konsultan pajak. Pada video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tips memilih asuransi jiwa yang terbaik. Kali ini kita membahas tentang asuransi jiwa, apa saja jenisnya, kapan kita butuhnya, dan bagaimana cara memilih asuransi yang terbaik sesuai dengan kebutuhan kita. Asuransi jiwa sangat sederhana cara kerjanya, intinya asuransi memberikan uang pertanggungan kepada hak waris jika telah meninggal dunia. Uang pertanggungannya yang akan diterima oleh alih waris yang telah ditunjuk ketika membeli polis. Mengapa kita perlu memiliki asuransi jiwa? Fungsi asuransi jiwa bukan untuk mendapatkan keuntungan, tapi untuk mengurangi beban finansial keuangan jika kematian itu terjadi secara tidak terduga. Namanya umur, kita tidak tahu, tidak akan pernah tahu kepastian umur itu sampai kapan. Kita ambil contoh, seorang tulang punggung keluarga jika telah meninggal dunia, maka keluarga yang ditinggalkan tidak hanya berduka, tapi juga dilimpahkan dengan beban finansial yang besar. Berbagai pengeluaran yang selama ini tetap ada harus dibayarkan, dan hutang yang ditinggalkan juga harus dilanjutkan. Siapa saja yang sebenarnya butuh asuransi jiwa? Pertama, tulang punggung keluarga. Jika kamu memiliki tanggungan seperti pasangan, anak, atau anggota keluarga yang bergantung pada kita sebagai pemberi nafkah, maka kita wajib memiliki asuransi jiwa. Yang kedua, jika kita memiliki hutang atau cicilan seperti kredit kendaraan, properti, dan lain sebagainya, jangan sampai ketika kita meninggal dunia, keluarga dilimpahkan dengan hutang yang sangat besar, sehingga mereka tidak bisa membayarnya karena sudah kehilangan sumber pencarian dalam keluarga tersebut. Nah, inilah mengapa biasanya kreditur meminta kita untuk memiliki asuransi jiwa ketika mengajukan pinjaman. Ketiga, apabila kita memiliki pekerjaan dengan resiko tinggi seperti pilot, tentara, kontraktor, dan pekerjaan lainnya, maka asuransi jiwa sudah menjadi sebuah kebutuhan. Yang keempat, jika kita memiliki tujuan finansial yang sangat bergantung pada penghasilan kita saat ini. Misalnya, pendidikan anak. Fokus utama dalam membeli asuransi jiwa adalah menentukan uang pertanggungan yang cukup. Ada beberapa cara perhitungannya. Yang pertama, dihitung dari pendapatan tertanggung. Misalnya, penghasilan kita adalah 15 juta per bulan. Dengan penghasilan ini, keluarga kita hidup berkecukupan. Namun, jika kita meninggal dunia, maka butuh waktu untuk anggota keluarga mencari penghasilan yang setara dan menyesuaikan gaya hidup yang baru. Cara kedua, dengan menghitung pengeluaran pada dasarnya, sama dengan menghitung pendapatan sebelumnya. Tapi, difokuskan hanya pada kebutuhan dasar dan pengeluaran pokok yang dibutuhkan oleh keluarga. Sehingga mereka bisa mempertahankan gaya hidup yang sama, sampai mereka bisa menyesuaikan diri. Cara ketiga adalah, dengan menghitung kebutuhan dana untuk tujuan finansial tertentu. Misalnya, biaya pendidikan anak atau kebutuhan melunasi hutang. Nah, tentunya, asuransi besar uang pertanggungan semakin besar pula premi yang harus dibayarkan. Jadi, pastikan besar uang pertanggungan secukupnya, sesuai dengan kebutuhan kita. Dan, jangan mengalokasikan lebih dari 10% penghasilan untuk asuransi jiwa. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis asuransi jiwa. Di Indonesia, ada 4 jenis asuransi jiwa. Yang pertama, asuransi jiwa berjangka. Atau yang kita sebut dengan term life insurance. Asuransi jiwa berjangka adalah bentuk murni dari asuransi jiwa. Artinya, jika kita bicara secara default, asuransi jiwa adalah term life insurance. Secara sederhana, produk ini memberikan perlindungan jiwa selama waktu tertentu. Umumnya, nasabah boleh memilih dari 5 tahun, 10 tahun, sampai 30 tahun. Asuransi jiwa berjangka cocok untuk nasabah yang butuh pertanggungan besar, tetapi premi yang murah. Karena, pertanggungan dengan waktu yang terbatas, asuransi mengenakan premi yang lebih murah. Selain itu, produk asuransi ini cocok untuk perlindungan dalam jangka waktu tertentu saja, selama kita masih ada tanggungan. Contohnya, ketika kita membeli asuransi jiwa, kita memiliki seorang anak yang menjadi tanggungan kita. 25 tahun dari sekarang, harusnya anak kita sudah dewasa dan sudah bekerja. Sehingga, tidak lagi bergantung lagi kepada kita. Selain manfaat pertanggungan akibat meninggal dunia, produk ini biasanya menawarkan pertanggungan tambahan. Misalnya, santunan cacat tetap, pembebasan premi, hingga jaminan pelunasan kredit. Jenis kedua adalah asuransi jiwa seumur hidup, atau Who Life Insurance. Produk Who Life Insurance memberikan perlindungan jiwa seumur hidup untuk tertanggung. Maksudnya, bukan sampai meninggal dunia, tapi sampai umur yang sangat tinggi. Contohnya, 99 tahun atau 100 tahun. Harga premi asuransi seumur hidup tentunya pasti lebih mahal daripada asuransi bersangka, karena kemungkinan klaimnya sangat tinggi. Biasanya, asuransi jiwa seumur hidup direncanakan sebagai warisan untuk keluarga. Selain itu, berbeda dengan Term Life Insurance, asuransi jiwa Who Life memiliki nilai tunai, yang disebut juga dengan Living Benefits, alias manfaat yang bisa diberikan ketika nasabah masih hidup. Besarnya nilai tunai pada asuransi jiwa tradisional jenis ini sudah ditentukan di masa awal ketika membeli polis dan bisa dicairkan di pertengahan masa polis. Nasabah bisa memakai nilai tunai ini untuk dana pendidikan, dana pensiun, modal usaha, dan keperluan lainnya. Yang ketiga adalah asuransi jiwa Unit Link. Unit Link adalah produk asuransi yang dipaketkan dengan investasi. Premi yang kita bayarkan akan dikelola oleh perusahaan asuransi ke dalam instrumen keuangan. Baik itu dalam bentuk saham, deposito, obligasi, dan lain sebagainya. Nah, presentasi tergantung pada pilihan nasabah. Porsi tertentu diberikan kepada asuransi jiwa atau asuransi lainnya. Dan, porsi tertentu ditentukan untuk investasi. Produk Unit Link lebih cocok untuk nasabah yang ingin berinvestasi dan mendapatkan keuntungan di masa depan. Tetapi, tidak mau dipusingkan dengan belajar investasi. Di sisi lain, nasabah juga mendapatkan proteksi terhadap dirinya apabila meninggal dunia. Nah, produk ini sangat populer di Indonesia dan kadang disalahartikan bahwa asuransi jiwa sudah pasti investasi. Memang, bahayanya adalah jika tidak dijelaskan dengan baik, akan ada kesalahpahaman, persepsi, dan ekspestasi. Kalau ekspestasi tidak sesuai dengan realitis, akhirnya kita kecewa dan kapok punya asuransi jiwa dan kapok juga untuk berinvestasi. Contoh kasus, kalian pasti pernah dengar, mengapa sudah bayar lama, tapi kok saldo investasi saya kecil ya? Bisa jadi, ini karena porsi investasinya memang kecil. Atau, performa investasinya sedang lemah. Jangan lupa, nilai investasi tidak selalu naik. Setiap saat, ada fluktuasi tersendiri. Contoh kasus kedua, Jika kita meninggal dunia, Keluarga mungkin mendapatkan uang pertanggungan yang kecil. Mengapa? Mungkin karena porsi investasi lebih besar dibanding dengan porsi asuransinya yang sangat kecil. Oleh karena itu, kita perlu paham dan beli sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Bahkan, Kita sebenarnya bisa mendapatkan produk asuransi jiwa dan produk investasi yang lebih baik jika dibeli secara terpisah. Jenis keempat adalah asuransi jiwa digunah atau indomen. Indomen adalah kombinasi asuransi dan tabungan. Maksudnya, Premi yang kita bayarkan akan terbagi menjadi dua. Sebagian dipakai untuk membayar biaya asuransi dan sisanya ditabung untuk bunga tetap. Nah, produk asuransi digunah ini cocok untuk orang yang memiliki tujuan finansial tertentu, Sampai jangka panjang seperti biaya pendidikan atau dana pensiun. Apakah semua asuransi dengan alasan kematian ditanggung oleh asuransi jiwa? Tentunya tidak semuanya. Sebagian besar iya, Tapi ada beberapa persyaratan tertentu yang terkait dengan klaim asuransi. Apa penyebab kematian yang bisa membatalkan klaim asuransi dan tidak ditanggung oleh asuransi jiwa? Contohnya, Jika disebabkan oleh penudiri, Olahraga ekstrim, Kompertosis narkoba, HIV, AIDS, Kecurangan, Klaim fonis, Hukuman mati, Dan aktivitas ilegal lainnya. Apa saja sih perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi, Di luar sana banyak pilihan asuransi jiwa. Artinya, Sebagai nasabah, Sebenarnya kita diuntungkan. Karena kita punya banyak pilihan untuk mencari manfaat dan harga yang sesuai dengan budget kita. Tapi, Kita harus memilih perusahaan asuransi yang memiliki laporan keuangan yang sehat juga. Agar tidak terdampak seperti kasus gagal bayar klip. Nah, Bagaimana sih cara menghitung premi untuk asuransi jiwa? Sama seperti asuransi kesehatan, Semakin bertambahnya usia, Semakin mahal pula. Premi asuransi jiwa, Mengapa? Karena resikonya untuk meninggal dunia, Semakin tinggi ketika bertambahnya usia. Akan lebih menguntungkan kalau kita membeli asuransi jiwa pada usia muda dan mumpung murah. Nah, Jenis kelamin, Riwayat kesehatan, Juga menentukan premi asuransi jiwa. Nah, Kalau tidak klip, Uangnya hangus tidak? Beberapa asuransi juga menawarkan pengembalian premi apabila tidak ada klip, Hingga masa polis berakhir. Umumnya, Besaran pengembalian premi, Ya polis perusahaan, Berbeda-beda. Ada yang menawarkan 50%, Bahkan ada yang lebih dari 100% dari total premi yang telah kita bayarkan. Pada umumnya, Polis yang memiliki return of premium akan memiliki harga yang lebih mahal. Kesimpulannya, Gimana sih cara memiliki asuransi jiwa sesuai dengan kebutuhan kita? Yang pertama, Pastikan dulu apakah benar kita membutuhkan asuransi jiwa saat ini. Yang kedua, Apakah uang pertanggungan cukup untuk memenuhi kebutuhan kita? Yang ketiga, Apakah butuh waktu tertentu saja atau perlu paket yang seumur hijau? Yang terakhir, Pastikan membeli asuransi Dari perusahaan yang kita bisa percaya dan memiliki trik rekod yang bagus. Bagi yang masih bingung membeli asuransi jiwa, Silahkan kunjungi link di bawah ini Dan cari asuransi jiwa yang terbaik sesuai dengan anggaran kita. Sekian video tutorial saya mengenai tips asuransi jiwa. Sampai jumpa di video-video lainnya.